Saudara, Persaudaraan Alumni 212 kembali menggelar aksi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Aksi digelar dalam bentuk apel siaga bertemakan ganyang komunis. Apel digelar di lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan. Apel ini diisi dengan gelar pasukan dan pembacaan teks Pancasila, serta diakhiri dengan deklarasi untuk menolak komunis masuk ke Indonesia. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif menyatakan, apel ini sebagai bentuk penolakan terhadap rancangan Undang-Undang HIP yang tengah digelar di DPR. Selamat menyatakan, pihaknya tidak akan puas selama RU Haluan Ideologi Pancasila belum dicabut dari prolegnas di DPR. Bahwa RU harus dicabut, dibatalkan, bukan diganti judul, bukan ditunda, dan inisiatornya harus segera diproses secara hukum. Kalau ini belum dipenuhi, kami akan terus berjuang. Bahkan kami akan menyiapkan aksi yang jauh lebih besar dari aksi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang HIP diikuti sejumlah ormas. Unjuk rasa yang tadi dipusatkan di depan Menumen Mandala, Makassar. Peserta aksi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, karena dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengancam keutuhan negara. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari 359 personal gabungan TNI-Folri. Unjuk rasa dengan agenda penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Masa mengawali aksinya dari Masjid Al-Aqsa dan memusatkan aksinya di Tugu Adipura, yang bersebelahan dengan gedung pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah saudara, pemerintah lewat Menkopol Hukam, Mahfud MD, telah mengatakan tidak setuju. Pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dilanjutkan saat ini. Namun aksi penolakan terhadap RUHIP terus berlanjut. Apa alasan unjuk rasa di berbagai daerah yang mengangkat isu ini? Kita berbincang dengan Ketua Mediasenter PA212, Novel Bamukmin dan dosen ilmu komunikasi UI Ade Armando yang bergaung melalui secara daring dengan kita. Saya capa, Bung Novel, Bung Ade, terima kasih sudah bergaung bersama kami di Kompas Petang. Jadi Bung Novel kenapa masih aksi? Kan katanya pemerintah sudah bilang tidak akan dilanjutkan, tidak akan dibahas, tidak setuju. Betul, jadi kami terus mengawal untuk memastikan bahwa RUHIP ini dibatalkan. Karena ini sudah desakan hampir dari seluruh daerah, ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas nasional ini sudah sepakat menolak RUHIP. Cuman ada gejala ingin ganti judul dari RUUHIP menjadi RUUBPIP. Nah ini yang kita gak mau, kita sudah harga mati yang namanya RUUHIP ini untuk dicabut atau dibatalkan dengan alasan apapun. Karena kita melihat sudah gak ada urgensinya saat ini justru rancangan undang-undang ini sangat berbahaya untuk stabilitas nasional Indonesia. Karena sudah semuanya berhadap-hadapan. Nah ini timbul permasalahan yang akan memecah belah bangsa. Nah kalau gak segera ini diputuskan. Dan sampai saat ini belum diputuskan malah dilempar bola ke Presiden. Presiden mau lempar bola lagi ke DPR. Nah ini kan menlempar-lemparan. Nah ini yang kita mau tunggu. Kalau memang sudah dibatalkan, positif, dicabut, maka juga kita selesai. Bentuk kepastian atau bentuk untuk memastikan sudah dicabut dari prolegnas apa yang diharapkan? Kita jadi... Slime statement. Jadi kita mengharapkan setelah ini dicabut sudah tidak ada lagi untuk mengutak-ngatik Pancasila. Karena sudah final. Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu sudah final. Bahwa justru namanya Pancasila itu dijiwai dengan piagam Jakarta. Itu sudah final. Bahkan tahun 1975 pun di zaman order baru daripada Panitia Limang di Ketua Muhammad Tata juga sudah final urusan ini. Jadi sudah tidak ada lagi pintu untuk mengutak-ngatik alasan Pancasila untuk dikutak-ngatik. Sudah tidak ada. Sudah ditutup pintu. Tapi kan secara konstitusional kan kalau misalnya sebuah rancangan sudah undang sudah tidak disetujui oleh pemerintah. Kan harus dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Nah kali ini pemerintah sudah tidak setuju. Berarti tidak masalah dong? Belum ada. Belum ada positif pencaputan. Itu baru hanya statement dari Menkopul Hukam. Belum mewakili. Belum mewakili DPR. Belum mewakili pemerintah. Jadi harapannya siapa yang bicara? Kita melihat dari keputusan DPR kemudian kita melihat keputusan Presiden baru itu kemudian ketok palu penanatanganan draftnya kita lihat atau surat maklumatnya pencabutan kita lihat maka itu baru kita yakini RUHP ini dicabut atau dibatalkan. Jadi tuntutannya harus ada surat yang menyatakan bahwa permintaan atau permohonan atau pengajuan rancangan undang-undang itu kemudian dicabut dari prolek nas tahun 2020. Bukan sekedar komen daripada Menkopul Hukam. Pernyataan dari Menkopul Hukam. Bung Adi Anda melihat apa yang dari aksi-aksi yang terjadi di sejumlah daerah sebagian yang saya tadi sudah sampaikan ke pemerintah Kompas TV? Ya sebetulnya yang jadi masalah terbesar adalah adanya tuduhan bahwa RUHIP ini adalah suara saya oke. Oke, terdengar dengan baik, terdengar dengan baik. Ya yang jadi masalah adalah tuduhan bahwa RUHIP ini adalah sebuah undang-undang yang dilandasi oleh kebangkitan komunisme kan. Terangannya kan itu di mana-mana. Yang kalau buat saya penundaan sih, nggak ada masalah sama sekali. Memang tidak ada urgensinya juga melahirkan RUHIP itu sekarang. Tapi kalau kita masuk ke substansi, marilah kita tidak membiarkan masyarakat kita itu tersat ya, tersinform mengenai apa isi dari RUHIP ini. Nah, dalam hal ini saya tidak, kalau kita sama-sama baca, kita tidak akan menemukan satupun indikasi komunisme di dalam RUHIP ini. Tidak ada satupun, kecuali memang barangkali Dukung Novel bisa menunjukkan di pasal mana ya, semangat komunisme itu muncul. Yang selalu dijadikan alasan adalah pasuknya pasal 6 dan pasal 7 ya. Pasal 6 itu adalah pasal yang menyatakan sendi pokok dari Pancasila adalah keadilan sosial. Di pasal ke-7 kemudian, dan ini yang menjadi masalah ketika dikatakan bahwa selain sendi pokok, ada ciri pokok. Ketika ciri pokok, itu disebut Trisila. Sosio-nasionalism, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan kalau nggak salah kan. Kemudian itu dikatakan bisa diperas lagi menjadi Ekasilah, yaitu Gotong Royong. Ingat ya, itu kalibatnya adalah ciri pokok, bukan dikatakan bahwa Pancasila akan diubah menjadi Trisila atau Ekasilah. Nah buat saya, ini emang pasal yang kalau ini mau dilanjutkan, itu sebaiknya dihilangkan. Ini pasal yang menurut saya sebetulnya tidak substantif sama sekali. Ini kan bukan pasal, tapi ingat ya, ini bukan pasal komunis. Ini pasal yang datang dari pidatonya Bung Karno pada tahun 7 Juni 1945, presiden pertama Indonesia itu. Si Bung Karno, di hadapan BPUPKI, bahwa, wahai Bapak-Bapak, dia bilang waktu itu, ini lima sila ya. Pertama-tama disebut Pancasila. Tapi ingat ya, Pancasilanya Bung Karno sebenarnya berbeda dengan Pancasila yang kemudian diukuhkan sebagai dasar negara kita. Sebagai contoh, nomor satunya buat Bung Karno adalah manusia, kan? Terus setelah dia jelaskan lima pasal tersebut, kemudian dia katakan, Bapak-Bapak, kalau saya sih lima sila. Tapi kalau Anda masih mengatakan ini tidak tepat, oke saya padatkan menjadi Trisila. Dan kalau Bapak-Bapak masih juga enggak terima, saya padatkan menjadi Satu Sila. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dasar negara itu Satu Sila. Dia mengatakan ada lima, kemudian menjadi tiga, kemudian menjadi satu. Itu dia tawarkan kepada BPUPKI. Tidak BPUPKI ketika itu. Dan itu sorry, ujungnya saya ingin mengatakan, itu ditolak ya. Jadi gagasan Bung Karno lima menjadi tiga, menjadi satu itu ditolak. Karena yang diterima adalah yang lima sila, tapi dengan formulasi yang berubah dari apa yang ditawarkan oleh Bung Karno. Jadi buat saya, buat saya, ngapain juga sih sekarang ini, kita masukin lagi ke dalam RUHP itu. Karena ini cuma gagasan yang sedang waktu itu diskor, yang dibicarakan, dan kemudian bahkan ditolak oleh BPUPKI. Anda tadi, saya gunakan istilah Anda, Bung Novel tadi disebutkan, kalau tidak ada kok soal komunisme di situ. Disebut hanya ada ciri pokok yang di pasal 6 dan 7. Jadi kita melihat itu untuk kita berjaga-jaga ada indikasi memasukkan lagi, karena sudah, walaupun Soekarno membelikan pilihan dan sudah final dengan dekret presiden yang beliau sampaikan kembali, 5 Juli 1959. Nah ini dibawa lagi sekarang dengan pidatonya Megawati. Bahwa Pancasila sudah final, gak perlu diperas-peras lagi menjadi Trisila, bahkan diperas lagi, kok diperas justru unsur ketuhanan ditaruh yang ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan diperas lagi menjadi Eka Sila, menjadi Gotong Royong. Itu sangat penyesalkan. Itu pidatonya di mana, kapan, ada sebutkan yang jelas. Ada videonya di sini, saya punya langsung videonya langsung. Ini ada, bisa saya setelin itu. Nah ini yang membuat rasa umat Islam dan RUU-HIP itu tidak memasukkan daripada TAP MPRS nomor 5 tahun 1966. Itu gak dimasukin. Padahal ini sudah final setelah dekret presiden diperkuat dengan daripada TAP MPRS setelah dibubarkan komunis. Karena indikasi komunis itu bukan tidak mungkin bangkit. Dari 48 sudah dibantai, kemudian diterima lagi. Dengan yaitu Nasakom. Nah bukan tidak mungkin di tahun ini, di rezim ini, Nasakom itu dihadirkan. Dan mengganti dan ada, bukan tidak mungkin. Kita gak pernah menduga bahwa ada RUU-HIP. Tau-tau ada. Dan kalau sudah RUU-HIP bukan tidak mungkin ada Trisila diganti Trisila dan kemungkinan juga Eka Sila. Karena ini ada peluang-peluang kita melihat Indonesia ini, mereka melihat peluang ini dan mereka maju terus. Jadi ciri-ciri komunis saat ini sudah kental karena telah membuang TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Tidak masuk di RUU pembahasan dari RUU-HIP. Ini sangat membahayakan. Buat apa dibahas? Padahal sudah ada BPIP. BPIP juga gak berfungsi justru. Merongrong Pancasila. Dan ini pintu gerbangnya. Kita melihat saat ini unsur ketuhanan yang Maesha mereka ingin tangkas. Selalu dari dulu PKI ini ingin memangkas daripada ketuhanan Maesha. Sehingga timbulah negara ini adalah negara yaitu surga buat pengisah agama. Termasuk Adi Armando itu termasuk tersangka loh sampai saat ini. Sudah ditetapkan tersangka kembali tanggal 5 September 2017. Sudah ditetapkan jadi tersangka itu. Ini kasus apa? Kasus apa yang ada? 156A penghinaan terhadap agama. Kemudian juga pasal daripada Undang-Undang ITE nomor 11 ayat 2 nomor 11 tahun 2028. Oke kita bahas. Ini adalah penisah agama. Kita bahas. Kita kembali lagi ke topik kita kali ini. Bu Armando tadi disebutkan ada indikasi kuat untuk mengembalikan itu. Anda melihat sedemikian besarkah kemungkinan itu dengan tadi disebutkan tidak memasukkan tahap MPR yang tahun 1966-1966. Nomor 25. Nomor 25. Iya betul. Terima kasih sudah membantu. Nah seberapa besar kemungkinan itu memang? Kalau memang rancangan Undang-Undang ini disahkan menjadi Undang-Undang? Ya kalau kita mau. Ini kan namanya mau dibahas ya. Ya masukkan saja. Di pasal-pasal tersebut masalahnya dimana? Kan gak ada masalah. Cuman kan bukan itu yang jadi inti. Intinya adalah tuduhan bahwa dalam Undang-Undang disini ada semangat komunisme kan? Yang disebut oleh Bung Novel Trisila Ekasila. Trisila Ekasila itu Bung Karno Bung. Bung Karno itu komunis bukan? Saya akan jawab bukan komunis. Siapa yang bisa bilang itu komunis? Kenapa tiba-tiba ini teman-teman ini sampai bawa anak-anak turun ke lapangan segala macam? Untuk menyatakan bahwa kebangkitan komunisme dengan RUHIP. Saya hanya tanya tolong tunjukkan indikasi bahwa dalam Undang-Undang ini ada muatan yang mengerung komunisme. Oke kita berhenti sampai di situ. Bung Adek saya minta Bung Novel untuk langsung jawab. Apa indikasinya? Tadi pertanyaannya. Indikasi kita melihat kebangkitan komunis ini sudah berjalan dengan melumpuhkan sendi-sendi Pancasila Ketua Nama Esa. Padahal lima sila ini sudah final. Ini adalah founding feder kita yang sudah merumuskan. Itu sudah final. Artinya dari lima sila dari satu sampai lima ini adalah harus memenuhi daripada unsur ketuhan Nama Esa. Nggak bisa diganti Trisila. Ini saya ada langsung video. Tadi pertanyaan dari Bu Ade Armando saya mengerti konteksnya. Itu kan masuknya ke Trisila kemudian juga menjadi Eka Sila. Ciri pokok. Ciri pokoknya. Kemudian tidak bisa dipersamakan. Tadi kan pertanyaannya begitu. Tidak bisa dipersamakan antara Eka Sila, Trisila dengan komunisme. Itu yang menjadi pertanyaan Bu Ade. Karena itu jargon. Anda melihatnya indikasinya di mana? Jargon-jargon itu kita melihat semboyan-semboyan itu dibawa setelah Dekret Presiden. Itu padahal sudah diserahkan dan selesaikan Dekret Presiden. Tapi hadir. Nah komunisme ini kita melihat cenderung adalah melepaskan unsur ketuhanan. Atau melemahkan unsur ketuhanan. Nah ini ciri-ciri ini kita sudah dapatkan. Dan bukan tidak mungkin apa yang dulu Indonesia Pancasila menerima komunis. Bukan tidak mungkin saat ini Pancasila menerima komunis lagi. Artinya Nasakom dikembalikan lagi. Gitu. Ini yang sangat berbahaya. Nah daripada intri Trisila ini dan Eka Sila ini sudah haram untuk dibahas. Tidak boleh dilempar lagi ke publik. Tidak boleh lagi menjadi pembahasan. Sudah selesai. Karena kalau sudah membawa Trisila dan Eka Sila. Kita melihat ada indikasi-indikasi. Kalau sudah mengedepankan. Kalau sudah membuang unsur ketuhanan. Di urutan ketiga saja. Apalagi sama sekali dihilangkan. Ini ciri-ciri komunis. Maksud Anda dengan bahasa sederhana itu mendekati. Anda mau bilang gitu. Boleh dikatakan ini indikasi komunis. Kalau sudah membuang unsur ketuhanan itu sudah komunis. Bu Ande ada punya pandangan tadi dengan statement Bung Novel? Kan tidak ada yang menghilangkan. Memang masalahnya kalau kita bicara dengan orang yang tidak berada. Tapi dijaminan tidak? RUU, HIP tidak pernah dibahas atau nongol. BPIP tidak pernah ada dalam pandangan kita atau nongol. Ternyata membuat gegaduhan, membuat kericuhan yang ada sampai saat ini. Tidak ada jaminan. Kalau RUU, HIP saja sudah masuk di DPR. Bukan tidak mungkin Trisila dan Eka Sila akan menyusul masuk. Karena itu pintu gerbangnya adalah RUU, HIP. Yang bukan tidak mungkin. Itu yang namanya Eka Sila dan Trisila akan dimasukkan. Oke kita garis bawahi tadi kata-katanya Bung Novel. Bukan tidak mungkin. Anda melihat juga demikian Bung Ade? Ya tidak mungkin masuk sebagai apa. Saya sendiri berpendapat. Sebaiknya pasal-pasal itu disilangkan saja. Tidak penting. Betul-betul tanpa pasal itu undang-undang ini akan berjalan dengan baik ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan kita harus fair. Fair. Bung Novel artinya menganggap gagasan Trisila-Eka Sila itu adalah gagasan komunis. Gagasan Trisila-Eka Sila itu datang dari Bung Karno. Kesimpulannya menurut Bung Novel, Bung Karno itu komunis. Saya tidak simpulkan Bung Karno komunis. Tapi Bung Karno menerima nasak. Nasakom bukan tidak mungkin saat ini pemerintah ini menerima nasakom. Saya tidak bilang komunis. Tapi ada indikasi Trisila dan Eka Sila itu indikasi mendekati daripada Bung Karno. Karena apa ciri ketuhanan dibuang. Saya tidak bilang komunis. Cuma ada indikasi. Karena ciri-cirinya nasakom diterima. Sampai saat ini juga bukan tidak mungkin. Nasakom akan diterima. Oke Bung Ade silahkan. Bung Novel, Trisila-Eka Sila itu siapa yang ngomong? Siapa datangnya dari siapa? Pertama dari Bung Karno. Kemudian dibawa lagi oleh Megawati Soekarno Putri. Oke jadi Trisila-Eka Sila. Kita umat Islam tidak menerima Trisila dan Eka Sila. Karena itu sudah final warisan ulama juga. Rumusan ulama juga. Begitu juga dengan founding father pendiri bangsa ini. Sudah final. Tidak boleh dikutak-kutik lagi selesai. Dulu dari zaman Orde Baru gak pernah ada permasalahan. Sampai rezim ini kok dipermasalahkan lagi gitu. Pakai sudah ditutup dengan TAP MPR nomor 25 tahun 19 tahun sudah selesai. Diperbaharui lagi untuk Pancasila diamalkan. Bukan dibahas lagi, didraft lagi sampai saat ini. Urgensinya di mana? Oke kita pertajam. Kalau perlu dibubarkan gak ada fungsinya. Baik. Menimbulkan kerusuhan, kegaduhan yang sampai saat ini umat Islam dan elemen manusia ini. Ciri-ciri komunis mengadu doma. Karena ciri-ciri komunis itu mengadu doma. Statement Bung Novel nanti minta kami harus hadirkan BPIP di sini. Oke kita jadah dulu ya Bung Ade, Bung Novel. Nanti kita lanjutkan. Sudara kami akan segera kembali untuk Anda. Selamat menikmati.